Halo guys, kembali lagi ke channel youtube saya Kali ini saya ingin review satu bau mesin lagi ya Dari masih dalam brand Milesto Ini jadi depan saya masih brand Milesto ya Cuma ini Milesto serinya di atasnya Jadi yang di depan saya ini adalah Milesto Irina Jadi ini konsepnya udah double boiler Kalian kalau lihat video saya sebelumnya Itu Milesto Elegance ya Jadi bodinya itu dari dimensinya Ini mungkin cuma sampai segini ya Ini tambah seperempat lagi ya karena double boiler ya Dan juga untuk beratnya juga nambah secara signifikan Dia nambah sekitar 4 kg Secara dimensi lebih lebar lagi Ya ini jadi kalau kalian ingin bisa bobot kopi Sambil steam bersamaan mungkin ini bisa dipertimbangkan Karena ini udah double boiler Jadi disini ada hot waternya Terus disini ada steamnya Ada lampu LED juga Kasnya Milesto ya Kalian lihat ya di ujung sana ada lampu LEDnya Dan juga secara tombol beda ya Kalau bandingkan dengan Elegance ya Jadi tombolnya kan ke samping Kalau kemarin kan iri Elegance itu ke bawah ya Timer masih posisinya sama Dan posisi tankinya dia juga beda ya Kalau kemarin ini Elegance kan full Ya ini dia cuma di sebagian sini Dan juga Nah ini yang berbeda lagi Dia kokoh ya Ininya penahan gelasnya Karena dia ada 4 kaki ya Kalau kemarin kan cuma 2 kaki ya Nah ini kelihatan banget Kalian bayangkan bisa taruh gelas Berapa banyak ini Lebar banget ini Ya cuma membedakannya Watt ini lebih gede ya Wattnya dia makan sekitar 2400 Karena Double boiler Nah untuk Kamu yang meminang mesin Irina ini Dia paketnya lebih lengkap Bandingkan Elegance ya Porta sama Dapet single spot Double spot Gasketnya dapet 2 Dia dapet tambahan temper lagi ya Tempernya juga kayu Portanya udah kayu ya Nih ini dia dapet temper kayu Ini bawaan pabriknya udah dapet langsung Ya jadi dia di packing terpisah Seperti ini kotak Satu kotak kecil sih Dalamnya manual move Dia portafilter Seperti ini Jadi dipisah lebih rapi Sekarang kita bakal tes nyalain ya guys Jadi nyalainnya kayak gini Disini ya Ada tombol on off Dan ini udah nyala Ya ini tombol brewing Ini tombol hot water Sama seperti Miles to miles to padom ya Untuk mengeluarkan hot water Kita harus buka dulu Dipecat ini ya Untuk hot water Kita buka ini Sambil dipencet ya Untuk hot waternya disini Kalau kalian Tanpa Tanpa membuka Knop terlebih dahulu Langsung buka ini Ini ya kita tes ya Kalau buka ini Dia gak bakal berfungsi ya Tuh Gak bakal berfungsi sama sekali Ya Malah buka di Wap di bawahnya Tuh kalau kalian lihat Harus dibuka Dipencet ini ya Nah Baru keluar hot waternya Oke Ini untuk steamingnya Jadi ini kan ada 2 knob Ya ini chrome untuk steaming Ini knob untuk hot water Ini porta filternya 58 Ya ini bahan punya wood ya Yang disininya Tapi bukan bahan Kayaknya sih bukan kayu sih Modelnya kayu Tapi kayaknya bukan kayu sih nih Untuk steaming Karena ada double boiler Kalian tidak perlu nunggu ya Asal kalian buka knob ini Dia langsung panas ya Seperti yang kalian lihat Ya Karena dia punya 2 boiler Nah Jadi kalian juga lihat Ini bisa bersamaan ya Brew maupun steam Ya sekarang kita akan buat kopinya ya Kita mau lihat Has ekstraksi kopinya tuh Kayak gimana ya Pastiin green size kita itu Fine ya Jangan terlalu Extra fine juga Karena nanti terlalu halus Juga gak bagus hasilnya Ya jadi kita pastiin Extra fine Jangan juga Jangan terlalu banyak ya Oke Ini kan kalian lihat Ada batas garisnya Jangan melewati itu Di bawah itu mendekati aja Itu tidak apa-apa salah Pas juga gak masalah Yang pasti Kalian jangan Lewati dari garis itu ya Sekarang kita tes Oke ini masih terlalu encer ya Oke ini masih terlalu encer ya Ya ini masih terlalu encer Ya meskipun ekstraksi keluar Ini masih terlalu Menurut aku masih terlalu Terlalu cepat Ya netesnya terlalu cepat Ya nanti kita akan percobaan kedua Sekarang kita percobaan kedua Apakah berhasil Ya ini better ya Kelihatan dari hasil kremanya ya Ini bitoklat Oke Ya kalian lihat Ini hasilnya beda dengan yang pertama ya Saya kasih lihat Ya ini lebih coklat Dan ini lebih terang ya Jadi ini kembali ke selera sih Mungkin kalau kalian yang ingin lebih strong Biasanya lebih gelap ya Ini tidak terlalu strong Ya jadi setelah selesai Ini jangan lupa Seperti biasa Langsung dibuka Dibuang ya Ini di flush lagi ya Nah kalian lihat Kotorannya kan kelihatan ya Supaya tidak kelengket Langsung kita lap Ya sekarang kita langsung tes Untuk steamingnya Oke sekarang kita akan tes steamingnya Mengingatarkan Lari Temaat dua Dan D Ung Terima kasih telah menonton 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 Dengan double boiler Terima kasih telah menonton 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 Semoga semoga Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton